Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang sifat cahaya dan proses pembentukan bayangan. Video ini menyajikan bahasan tentang cahaya, sifat-sifat cahaya, proses pembentukan bayangan pada cermin datar, dan proses pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Tapi sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sifat cahaya dan proses pembentukan bayangan Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya merambat lurus Cahaya merambat lurus dapat dibuktikan dengan percobaan berikut ini. Apabila dua lubang pada kertas berada dalam posisi yang sejajar, maka cahaya lilin dapat sampai ke mata. Sebaliknya, cahaya tersebut tidak akan sampai ke mata apabila lubang pada salah satu kertas digeser sehingga posisinya tidak sejajar. Cahaya dapat dipantulkan Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Pemantulan yang terjadi dapat berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti asfal, tembok, dan batang kayu. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata, seperti yang terjadi pada cermin datar. Pada pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut datang cahaya. Hal tersebut sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Snellius menambahkan konsep garis normal yang merupakan garis hayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Garis normal mempermudah untuk menggambarkan pembentukan bayangan oleh cahaya. Secara singkat, Snellius mengemukakan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datang. Dan besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Cahaya dapat dibiaskan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa sendok terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam air. Alasan terjadinya fenomena tersebut adalah, cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya pada saat melewati dua medium, maka semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan tegak lurus pada bidang batas kedua medium. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Berbeda dengan gelombang laut, cahaya dapat mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik. Sehingga, dapat dikatakan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Salah satu fenomena yang dapat membuktikan bahwa cahaya itu mampu mentransfer energi adalah saat lilin yang dinyalakan di sebuah ruang yang gelap, lilin tersebut dapat menerangi ruangan. Contoh lainnya adalah matahari yang memancarkan gelombang cahaya melalui ruang angkasa. Gelombang cahaya matahari memancar ke segala arah sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa udara. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung Pada cermin cekung, terdapat tiga sinar istimewa yang dapat menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin. Sinar istimewa tersebut adalah Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin. Contoh penerapan sinar istimewa tersebut dalam membentuk bayangan adalah sebagai berikut. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung. Pembentukan bayangannya adalah sebagai berikut. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Pertemuan kedua sinar pantul tersebut merupakan titik pembentukan bayangan. Sehingga, letak bayangan adalah di titik ini. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung Pada cermin cembung, juga terdapat tiga sinar istimewa yang dapat menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin. Sinar istimewa tersebut adalah Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar yang datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Contoh penerapan sinar istimewa tersebut dalam membentuk bayangan adalah sebagai berikut. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung. Pembentukan bayangannya adalah sebagai berikut. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Pertemuan kedua sinar pantul tersebut merupakan titik pembentukan bayangan sehingga letak bayangan diketahui berada di titik ini. Sekian dulu pembahasan singkat tentang cahaya dan pembentukan bayangan. Jangan lupa berikan like jika video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton!